Sementara itu, pemirsa entusiasmu sporter Persib Bandung untuk menyaksikan setiap laga Persib di Stadion Sejala Karupat selalu ramai. Namun sering diperlakukan tiket online, membuat sejumlah bebotoh mulai mengeluhkan pelayanan tiket online yang dinilai cukup menyulitkan. Antrian bebotoh untuk membeli tiket laga Persib kontra Kalteng Putra di Liga 1 2019 harus kecewa. Lantaran tiket yang awalnya didistribusikan melalui pelayanan manual harus diterbitkan melalui pelayanan terpusat. Kondisi ini terjadi tidak hanya pada pekan ke-9 mulai dirasakan Persib Bandung saat bermain di kandang, membuat manajer Persib pun mulai mengecek secara berkeliling di areal stadion untuk menampung keluhan sejumlah bebotoh. Menurut umum muhtar, manajer Persib Bandung, pelayanan tiket yang dijual melalui online memang bagus karena bebotoh makin tertib karena harus menunjukkan kartu member Persib. Dengan jatah satu tiket, namun peminat pertandingan tidak terlayani semua karena banyak bebotoh yang belum memiliki kartu member Persib. Ini mintanya semua, keluhannya, keluhan kepada saya, minta dikembalikan online tetap berjalan silahkan, tapi tiket ini pun juga berjalan. Nah, buktinya barusan saya turun, ada fotonya ya, ternyata masih ada yang menjual juga ada calok gitu. Makanya saya barusan foto, saya tidak mencalakan pak calok barusan. Gak apa-apa, kamu tidak salah, saya bilang. Cuma dipotoh aja dengan saya, bahwa saya juga ada bukti, bahwa ternyata ini masih ada calok di luar. Begitu. Meskipun sudah online juga masih ada calok? Online juga masih ada calok gitu ya. Menurut Umuh, kondisi ini memang ada sisi positif dan negatifnya. Hanya saja sosialisasinya masih kurang di lapangan terutama bagi bebotoh yang berada di pinggiran atau di pelosok daerah. Dirinya menegaskan, ia akan berkoordinasi dengan pihak manajemen Persib untuk membahas masalah tiket online tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV